7 Makanan yang akan berubah menjadi racun ketika dipanaskan kembali Halo semua teman-teman selamat pagi selamat siang selamat sore Jumpa lagi dengan channel Deus Project Kali ini kita akan memberikan tips kesehatan buat teman-teman semua Apa saja yang penting untuk selalu membuat teman-teman itu sehat ya Kali ini kita akan membagikan informasi makanan yang berubah menjadi racun bila dipanaskan kembali Teman-teman beberapa jenis makanan itu ternyata ya bisa berubah menjadi racun Bila dipanaskan kembali tidak hanya karena tekstur rasa dan kandungan gisinya teman-teman yang berubah Tapi ini bisa menyebabkan mual penyakit dan bahkan keracunan Hmm buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Kita mengucapkan selamat menunikan ibadah puasa Semoga puasa kali ini teman-teman pada kuat ya Dan ibadahnya diterima Nah teman-teman di saat kita sedang menyiapkan menu sahur Sekebiasanya kan kita selalu hanya memanaskan ya Makanan yang sebelumnya udah dimasak sore dan kita panasin pagi hari ini Tips ini sangat berguna teman-teman Karena teman-teman yang biasanya sahur Dan itu memanasi ya Kadang memanasi kadang bikin baru juga Ya banyak macam-macam cara ya Buat teman-teman semua Teman-teman harus memastikan bahwa kondisi makanannya itu layak konsumsi teman-teman Ini kita ambil dari artikel ini Ya kita sampekan teman-teman ini dari beberapa sumber ya teman-teman Ya yang pertama sahabat-sahabatku Ini adalah makanan kentang ya teman-teman Jadi kalau teman-teman bikin sayur kentang Digoreng apapun di ini Ini sebaiknya kalau jangan dipanasi lagi ya Karena kalau udah gak layak untuk dimakan ya gak usah dimakan lagi teman-teman Karena ini bisa berubah menjadi racun ya teman-teman Terus yang kedua adalah nasi Ya teman-teman Karena dalam nasi itu ya sebenarnya teman-teman Itu ada spora yang dapat berubah menjadi bakteri Jadi teman-teman kalau nasinya itu misalnya ya Teman-teman sore itu udah masak nasi Terus udah 12 jam apa 10 jaman gitu kok sudah tidak layak lagi Dan udah ada sporanya ya atau bakteri ya bisa menyebabkan penyakit Apa pencernakan ya teman-teman sebaiknya itu jangan dimasak lagi di orang-orang Indonesia nyebutnya di kukus lagi apa di gedang lagi apa di masak lagi ya Karena nasi itu dapat di dalam nasi itu ya Karena ada sporanya itu dapat kalau tidak diawetkan misalnya dalam ruangan beku Dalam lemari es itu Itu dapat tumbuh berkembangnya spora Yang menghasilkan racun yang dapat menyebabkan diare bahkan muntah teman-teman Gitu kan teman-teman Yang pertama kentang Yang kedua nasi Jangan teman-teman coba dipanaskan kembali Karena itu bisa berbahaya juga Terus yang ketiga teman-teman adalah telur Ya telur itu sudah Misalnya teman-teman menggoreng telur Sore hari Pagi apa ingin aku panasin Sebaiknya jangan ya teman-teman Karena Karena sudah Sudah mateng ya Kalau kita panasin dengan suhu yang tinggi Dapat membuat telur ini Beracun Sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pencernakan Bisa menyebabkan diare dan muntah juga teman-teman Mual-mual Gitu teman-teman ya Jangan dipanaskan lagi Yang ketiga Yang keempat teman-teman Ini adalah ayam Ya tau teman-teman ayam itu adalah makanan yang enak Yang banyak sekali kita makan Tapi Ternyata Itu dapat berdampak negatif Teman-teman sore Waktu buka puasa Beli ayam KFC-KFC Jadi pinggir jalan harga berapa Teman-teman 10.000 lah Ada yang 5.000 Ada yang 10.000 Akhirnya kan malamnya Aku pingin makan ya Ya kalau masih enak dimakan aja Kita lihat teksturnya Cuma jangan sampai teman-teman ini memanasinya Karena kalau dipanasin lagi Digoreng gitu ya Di dalam suhu yang tinggi Itu dapat menyebabkan masalah pencernakan ya Ini masalahnya lebih ke asam Lambung Ini dapat menyebabkan kembung dan masalah lambung lainnya Next Teman-teman tau buah ini Ya yang kelima ini adalah buah lobak Ini teman-teman bikin sayur lobak sore hari Nanti buat sahur Jangan sekali-kali mencoba memanaskannya ya Karena ini berbahaya teman-teman Karena ini mengandung nitrat Nitrat ini bisa menyebabkan teman-teman keracunan Jadi sebaiknya teman-teman Kalau sayuran ini masih enak dimakan Dimakan saja Tapi kalau enggak mending dibuang Jadi teman-teman kalau sedang memasak lauk atau sayur Itu biasakan secukupnya Sewajarnya aja Jangan sampai berlebihan dan akhirnya Menjadi sisa-sisa Next Yang kelima Sorry yang keenam ya Yang keenam ini adalah jamur Teman-teman tau jamur Jamur itu adalah dari proses fermentasi Sudah Isilannya udah busuk ya Dari Jamur itu banyak-banyak Ada jamur Yang emang dibudidaya Ada jamur merang Jamur padi Jamur apa itu Intinya seperti itu ya Saat yang terbaik Mengkonsumsi Jamur itu adalah saat masih segar Tapi kalau sudah dimasakkan teman-teman Jangan Teman-teman mencoba Memasak atau menghangatkan jamur ini Jamur ini bisa dalam bentuk goreng atau sayur ya Karena kalau teman-teman memanaskan sayur jamur ini Nanti bukan hanya pencernakan teman-teman Yang berbahaya buat kesehatan teman-teman Yaitu Jantung Ya Karena ini sangat berbahaya teman-teman Jangan sampai memanaskan sayur yang ada jamurnya Kalau sudah tidak layak Jangan dimakan Kita bikin sayur baru lagi Oke Yang terakhir 77 Adalah sayuran berdaun hijau Ini contohnya yang Jangan dihangatkan teman-teman adalah Kangkung bayam Kangkung bayam dan lain-lain yang warnanya hijau Oke Bayam seperti teman-teman tahu itu adalah mengandung zat besi dan nitrat dan kayap Dan bila nitrat itu dipanaskan teman-teman Itu bisa menjadi nitrit dan karsinogen Karsinogen ini dapat meningkatkan resiko kanker Jadi teman-teman jangan suka menghangatkan lau-lau atau sayur Kalau sudah tidak layak untuk dikonsumsi Sebaiknya jangan dikonsumsi Oke demikian teman-teman 7 makanan masakan yang sebaiknya tidak teman-teman panaskan Dih yang paling berbahaya mana teman-teman Saya rasa sih jamur ya Bisa menyembuhkan jantung Bahkan sayuran tadi Teman-teman bisa nyebabkan kanker ya Yang sayuran hijau Kalau dipanaskan Kalau sudah tidak layak Mending jangan dipanaskan Kita bikin yang baru lagi Jadi kalau kita masak secukupnya saja Oke teman-teman Terima kasih Sudah hanya See in video dari kita Kita berjumpa di video-video berikutnya Salam sehat buat semuanya Dadah Selamat menikmati